Kepada yang terhormat Bapak Ivan Gunawan, pada foto yang tadi kita lihat, Nisa umurnya baru 8 tahun, setelah 7 tahun lalu sekarang Nisa bertemu lagi dengan Ivan Gunawan. Oh gimana rasanya? Rasanya seneng banget, gak nyangka bisa ketemu sama Kak Igun. Untuk kedua kalinya ya? Hei, kamu gak ada niat ganti artis lain yang kamu idolain? Udah 7 tahun berarti ngefans lho. Ngefans banget ya? Bangal. Coba, kalau kamu ngefans banget, jawab pertanyaan dari saya. Apa? Waktu 60 detik dimulai dari sekarang. Siapa mantan Ivan Gunawan yang pertama? Rusa. Oke, betul tepuk tangan. Pertanyaan kedua. Siapa nama asli Ivan Gunawan? Ivan Gunawan Putra. Betul. Di mana rumah Ivan Gunawan bersama orang tuanya tinggal di arah mana? Ragunan. Hah? Iya, Pak de Ragunan. Emang bener. Emang bener. Sorry, mohon maaf. Penonton jangan ketawa. Rumah saya memang deara Ragunan. Tapi kaflingnya gede-gede. Mohon maaf. Alhamdulillah. Kaflingnya gede. Maksudnya? Gue pernah dateng beneran. Kafling gak? Kafling gak? Nah itu jangan melek kafling. Kafling. Gila dulu ya. Jadi tinggal di arah guna kaflingnya gede-gede tuh. Ada kafling macam. Pantesan. Waktu itu gue main ke kaflingnya dia. Gue liat orang metetangga ngobrol. Ya enggak tetangga lagi ngeleparin kaca ke dia. Karena kalau ada orang yang tinggal di sana maksudnya. Dia tetap yakin kan. Iya omak imang kafling. Iya paham. Tapi maksudnya gini. Istilahnya. Dia yang rasakan adalah. Perumahan elite. Elite. Iya. Itu paham. Kalau mereka. Lu ngomong kafling mereka. Berarti lu dikadang. Berarti malam ini. Mak bapak gue tidur dikadang. Iya. Si Igun. Gila nih orang. Masuk begitu. Jadi. Dia memang benar-benar nge-fahin sama Ivan Gunawan. Betul. Kalau kamu jadi penyanyi. Yang aku denger katanya kamu bermimpi untuk mendapatkan baju dari Ivan Gunawan. Betul sekali. Dia misik. Igun ngomongnya santai pelan gitu. Tapi gue denger banget. Alemong. Oke. Nah sekarang gini. Sekarang apa yang kamu ingin sampaikan buat Kak Igun. Mumpung ketemu sama Kak Igun. Tapi lu jangan GR. Dia gak cuma ngefans ke lu. Dia ngefans ke Jarjit juga. Nen. Lihat rambutnya. Dua tiga. Oke buat Kak Igun. Sehat selalu. Sukses selalu. Happy birthday. Ya Allah. Ya Igun apa lagi? Agak ada yang ulang tahun. Tau. Hah? Desember, Desember. Kayak gue yang kemarin langgu ulang tahun ampe trauma. Denger langgu ulang tahun gue ampe trauma. Apa yang banget. Gue ampe trauma. Kan Jun? Apa lagi pesannya? Semoga Kak Igun cepat punya pacar. Setuju gak kalau Kak Igun sama Kayu? Setuju banget. Kenapa kamu setuju Kak Igun sama Kayu? Menurut Nisha cocok. Cocok? Iya. Gue kayak ketempelan deh. Jangan macem-macem Kak. Orang yang ngerasa kaki gue berat gitu. Orang kita gak ngeliat apa? Gue gak bisa jalan loh Ben. Masa? Sumpah. Maaf Wendy. Wendy ada bagian yang anget dari tadi. Tampok jangan dulu dong. Iya terima kasih. Oke. Karena kamu tadi nyanyi juga bagus. Iya. Jadi kamu lolos. Alhamdulillah terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Kak Igun. Oke. Terima kasih Kak Igun. Oke Nisha. Itu tadi udah diputuskan lolos. Dan sekarang langsung Koko kasih Garuda minor. Musik dandut asli aja Koko. Iya begitu. Selamat malam bilik dua. Halo. Cik hawa lah. Oke langsung aja ikutin. Tata-tata-tata-tata-tata-ta-tata. Tata-tata-tata-tata. Tata-tata-tata-tata. Kok gitu sih nyanyinya. Aduh. Ya sudah. Itu Nisha itu bilik dua. Bilik tiga selamat malam. Oke langsung aja. Tata-tata-tata-ta-tata. Yo. Yo. Oke Nisha, waktunya kamu untuk memilih, apakah pilih dua atau pilih tiga? Nisha, hati-hati, kamu pilih 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 keberapa? Dua atau tiga? Dua atau tiga Nisha, hati-hati pilihnya, pilih nomor dua, serius yakin? Nomor dua dipilih Nisha, langsung saja silahkan. Keluar pilih nomor dua, ada lima. Alhamdulillah, selamat malam. Oke, baik, disini ada dua pilihan lagu, langsung aja kita lihat disini. Ada Meriang sama Secawan Madu. Ada Meriang sama Secawan Madu. Apa? Meriang. 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 Oke sorry, berhubung pejuang sedang tidak enak badan maka kita tidak bisa lanjut. Judul lagunya, judul lagunya, judul lagunya. Oke, yang akan nyanyi terlebih dahulu adalah petarung ya. Oke. Jadi pejuang boleh bersiap-siap di sebelah sana. Kriwil, kriwil. Ini. Kriwil. Nanti kita akan lihat, nanti kita akan lihat penampilannya sesaat lagi. Ya. Jadi, teman-teman tetap di DMD Juara. Nah. Ya. Ya. sub indo by broth3rmax